Ucah, ucah, betul bawah Masakan khas papiong ini dibuat ketika ada acara syukuran saja. Karena aku baru saja naik kelas dan mendapat nilai baik, ibu menyuruhku mengajak teman-teman memasak papiong bersama. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Memasaknya membutuhkan kayu bakar yang banyak. Biar aku dan Hansen yang menyiapkan kayu bakarnya. Indra menyusun suki di perapian. Sementara Abed merebus daun kecapi untuk obat ayahku. Daun kecapi yang sudah dicuci bersih direbus secukupnya. Waktu merebusnya jangan terlalu lama. Cukup sampai air rebusannya berwarna garuk. Biar cepat, aku bantu ibu memetik bulu nangko ini. Ikan-ikan gabus yang sudah dibersihkan ini ditambahkan garam secukupnya. Lalu dicampurkan dengan bulu nangko bersama bumbu-bumbu dan bahan lainnya. Jangan lupa tambahkan ketokon. Alias si cabai bulat Hasto Raja ini. Agar rasa pedasnya lebih mantap. Setelah itu tinggal masukkan semua adonan ke dalam suki. Masukkan perlahan dan pastikan ikan dan sayurnya terbagi rata. Lalu tutup dengan daun pisang. Sekarang saatnya dibakar. Sambil menunggu matang, jaga terus apinya ya Indra. Oh iya teman, kami sampai lupa membetulkan gagang parangnya Indra. Biar bapakku saja yang membetulkannya. Selain berkebun, bapakku ini pengrajin ulu labu. Dalam sehari, bapak bisa membuat 10 gagang parang. Satu gagang parang dihargai 25 ribu rupiah. Biasanya bapak menjualnya ke kota. Wah, terima kasih pak. Ini pasti dijamin kuat karena terbuat dari akar bambu pilihan. Oh iya, rebusan daun kecapinya harus diminum bapak. Kata bapak, rebusan ini manjur untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Rasanya pahit sih. Tapi bapak harus meminumnya. Lekas sembuh ya pak. Papiong ikannya sudah matang. Ayo dibelah sukenya bu. Sepertinya lezat sekali teman. Ayo kita makan sama-sama. Asiknya makan papiong bersama keluarga dan teman-teman. Rasanya gurih-gurih pedas teman. Memakannya hati-hati ya. Jangan sampai duri ikan tersangkut di tenggorokan. Tuh kan Indra tidak hati-hati. Hari ini kami akan membantu paman memandikan kerbau-kerbaunya. Induk kerbau dan anaknya ini akan dibawa ke kolam di tengah sawah. Biasanya di sana mereka senang bermain air. Kerbau paman ini bukan kerbau biasa loh teman. Coba kalian perhatikan bulunya. Kami menyebutnya tedong bonga. Biasanya setiap sore paman memandikannya di kolam ini. Kerbau-kerbau ini senang sekali jika disirami air. Biasanya paman membersihkan semua bagian tubuhnya. Mulai dari tanduk, telinga, dan lainnya. Sepertinya aku membutuhkan beberapa buah kecapi busuk. Kata paman kecapi busuk ini sangat asam sekali. Asam inilah yang bisa dimanfaatkan untuk melumuri kulit kerbau. Tujuannya adalah agar tidak ada kutu dan lalat yang mengganggu. Ayo teman-teman, lumuri kulit tedong ini sampai rata. Di tol raja, tedong bonga ini termasuk hewan yang disayang. Kerbau belang ini harganya mahal sekali teman. Bisa mencapai ratusan juta rupiah. Karena itulah tedong atau kerbau membutuhkan perawatan yang lebih. Teman, beginilah kesibukan warga desa kami setelah panen tiba. Warga desa sibuk menjemur gabah-gabahnya. Begitupun juga bapak. Sepulang sekolah, kami bergegas membantu. Biasanya kami mengangkut padi dari sawah dengan cara dipikul seperti ini. Kata ibu, jenis padi yang kita bawa ini namanya parebau. Dan jika sudah diikat namanya parekutu. Dalam adat Tanah Toraja, setiap bagian depan rumah adat Tongkonen pasti didirikan lumbung-lumbung padi yang berguna untuk menyimpan hasil panen. Tiang-tiang lumbung ini sengaja dibuat tinggi. Supaya padi yang disimpan tidak diganggu tikus. Padi-padi yang diikat ini bisa bertahan hingga puluhan tahun loh teman. Ayo teman, bantu angkat padi-padinya masuk ke dalam lumbung. Hati-hati, jangan sampai bulir-bulir padinya berjatuhan. Kata bapak, saat memasukkan padi ke dalam lumbung, kita tidak boleh bersuara. Tujuannya adalah agar tikus-tikus tidak mengetahui ada padi yang disimpan di lumbung. Saatlah sawah di desa Tinoring ini teman. Sejauh mata memandang, hamparan sawah luas membentang bagaikan permadani alam ciptaan Tuhan. Kali ini kami akan bertualang mencari berbagai dedaunan dan umbi-umbian. Ya, sebaiknya kita berbagi tugas saja. Indra dan Hansen bertugas mempenting daun talas. Daun lebar ini tidak bisa dibasahi air, karena pada permukaan daunnya terdapat lapisan lilin. Sementara aku, Abed dan ibu memetik daun ubi. Ayo Abed, petik daun ubi jalarnya. Daun muda ubi jalar atau ketelar rambat ini biasa kami manfaatkan sebagai pakan ternak. Ibu sengaja mendanamnya di teman ini. Daun-daun talas ini juga akan kami manfaatkan sebagai campuran pakan ternak, teman. Wah, sepertinya ubinya cukup besar-besar nih, teman. Ada berbagai jenis ubi yang tumbuh di daerah kami. Ada ubi ungu, merah, dan putih. Jenis yang aku gali ini termasuk jenis ubi putih, karena dagingnya berwarna putih. Ayo teman-teman, kumpulkan daun-daun dan ubinya. Saatnya ubi-ubi ini kita bakar, teman. Sementara Indra merebus air untuk memasak sayur, aku dan ibu merajang daun ubi dan daun talasnya. Daun ubi atau hutan bay dan daun talas atau dongka ini akan direbus bersamaan. Waktu merebusnya tidak lama kok, kalian tahu tidak? Kami memasak sayur ini untuk siapa? Yang jelas, rebusan sayur ini bukan untuk kami makan ya, teman. Nanti kami kasih tahu deh rebusan sayur ini untuk siapa. Saatnya menikmati ubi bakar dulu, teman. Hati-hati, masih panas. Daging ubi ini berwarna putih. Dan rasanya manis, teman. Pokoknya mantap. Wah! Dan rasanya manis, teman. Dan rasanya manis, teman. Dan rasanya manis, teman. Dan rasanya manis, teman. Dan rasanya manis. Dan rasanya manis, teman. Terima kasih.